Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria. Amerika Serikat resesi. Ini empat dampak terhadap Indonesia. Amerika Serikat resmi resesi ekonomi imbas pertumbuhan ekonomi minus 32,9% di kuartal kedua tahun 2020, di mana di kuartal pertama 2020 minus 5%. Hal yang dialami Amerika Serikat ini merupakan yang paling buruk sejak 1947. Penurunan tajam terjadi pada konsumsi ekspor, investasi, dan belanja pemerintah. Terjadinya resesi di negara pimpinan Donald Trump ini nyatanya tak biasa, sebab resesi Amerika Serikat dipercaya membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Potensi adanya efek negatif dari resesi Amerika Serikat ke Indonesia, karena Amerika Serikat adalah salah satu tujuan ekspor paling penting dan salah satu sumber investasi terbesar di kawasan Asia. Ada pun dampak yang dikhawatirkan Indonesia akibat terjadinya resesi perekonomian Amerika Serikat yakni, meski ekspor Indonesia sudah menurun sebelum terjadinya resesi ekonomi Amerika Serikat. Salah seorang Econom Center of Reform on Economic atau Core Indonesia, Peter Abdullah mengatakan, perekonomian kita sudah terkontraksi, khususnya oleh karena wabah yang menyebabkan konsumsi dan investasi kita menurun, jelasnya. Kemudian, turunnya kinerja ekspor ke Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama membuat daya beli konsumen menurun. Dan otomatis, permintaan ekspor seperti tekstil, pakaian jadi, olahan kayu, dan alas kaki merosot khususnya pada semester 2 2020. Secara garis besar, resesi di Amerika Serikat akan menimbulkan daya beli dan penurunan impor. Tahun lalu, total Amerika Serikat ekspor ke Indonesia adalah sebesar 7,76 bilion dolar. Dan impor dari Indonesia sebesar 20,15 bilion dolar. Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dari Indonesia sebesar 12,39 miliar dolar. Kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Reynolds Kassaly. Nyatanya, dampak resesi ekonomi Amerika Serikat sangat berdampak pada kepercayaan investor dalam berinvestasi di aset yang berisiko tinggi seperti saham. Perubahan perilaku investor semakin mengincar safe haven seperti emas dan government bond. Artinya, capital outflow dari pasar modal kemungkinan besar terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan ungkap Bima, net sales atau penjualan bersih, saham di Indonesia sepekan terakhir naik 1,86 triliun rupiah. Aksi jual terus berlanjut. Ini merupakan sebuah kemunduran besar perekonomian, di mana hampir semua perusahaan bangkrut, tak punya uang, tak ada investasi baru, pengangguran besar-besaran terjadi, sehingga satu-satunya sumber pendapatan adalah uang negara. Pada saat itu, kemiskinan dan kriminalitas merajalela dan memungkinkan negara harus turun. Efek ini juga bisa mempengaruhi kondisi perekonomian secara global karena Amerika Serikat merupakan mata uang yang sering digunakan dalam perdagangan dunia. Memang ada berdampak global karena dolar Amerika Serikat adalah mata uang perdagangan dunia, dan sebagian besar cadangan devisa kita adalah US Dollar, dan banyak orang pegang dolar. Resesi di Amerika Serikat diprediksi bisa memicu depresi, ungkap guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Reynolds Kassali. Menurut beliau, dalam situasi ini, The Fate atau Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga untuk memacu investasi. Namun kenyataannya kini malah nilai US Dollar semakin melemah. Dampaknya sudah terasa minggu lalu di Indonesia. Dolar melemah, masyarakat mulai melepas dolar dan membeli emas. Imbasnya, harga emas melonjak dengan signifikan. Ada pun sektor industri yang dikhawatirkan terdampak dari resesi ekonomi Amerika Serikat diantaranya, ialah budidaya udang, lobster, industri karet, minyak sawit, sepatu, dan furniture. Selain itu, pada sektor impor akan mengganggu pasokan kedelai, minyak, gas, kapas, gula, dan beberapa bahan kimia serta suku cadang pesawat. Ini berarti, sejumlah komoditi ekspor perlu mencari negara tujuan lain di Asia. Cukup sekian dari kami, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.